Halo, co-friends. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat, jika kita ingin mencari persamaan garis singgung dari suatu kurva Y, maka kita dapat menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, M di sini merupakan gradien garis singgungnya, yang dapat dicari dengan menggunakan turunan dari garis singgungnya, yaitu Y aksen. Sedangkan X1, Y1, nah ini merupakan titik singgungnya. Untuk mencari titik singgung ini, X1-nya akan sama dengan nilai dari absisnya. Kemudian, untuk mencari Y1, kita akan substitusikan X1-nya ke dalam fungsi Y-nya. Sekarang, selanjutnya, untuk mencari turunan itu, jika kita memiliki Y sama dengan A dikali X pangkat N, maka untuk mencari turunannya terhadap X, yaitu simbolnya Y aksen akan sama dengan A dikali N dikali X pangkat N min 1. Kemudian, jika kita memiliki Y-nya adalah sebuah konstanta, misalkan X, maka turunannya terhadap X simbolnya Y aksen akan sama dengan nilai. Nah, sekarang pada soal ini diberikan Y-nya itu sama dengan X dikali akar X dikurangi 6. Pertama-tama, bentuknya dapat kita ubah menjadi Y sama dengan X dikali, nah akar X itu adalah X pangkat 1 per 2, kemudian dikurangi 6. Y sama dengan, nah sekarang di sini adalah X pangkat 1, kemudian ini X, ini X, dan dikalikan, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan, sehingga akan menjadi X pangkat 1 ditambah 1 per 2, hasilnya adalah 1, 1 per 2, kemudian dikurangi 6. Nah, sekarang kita akan mencari Y aksennya terlebih dahulu, maka Y aksen ini akan sama dengan, di depan X pangkat 1, 1 per 2 ini ada angka 1, sehingga 1 dikali dengan 1, 1 per 2, dikali dengan X pangkat 1, 1 per 2, min 1, dikurangi 6 adalah sebuah konstanta, jika diturunkan terhadap X hasilnya adalah 0, maka Y aksen ini akan sama dengan, 1, 1 per 2, dikali dengan X pangkat 1 per 2, sama dengan, 1, 1 per 2 itu adalah 3 per 2, dikali dengan X pangkat 1 per 2 itu adalah akar X. Nah, ini adalah gradientnya. Nah, untuk mencari gradientnya nilai M-nya, di sini diketahui aksisnya adalah 4. Maka artinya X satunya sama dengan 4. Nah, untuk mencari gradientnya, M akan sama dengan, kita akan substitusikan 4 ini ke dalam Y aksennya. Kita akan ganti X ini dengan 4, sehingga menjadi 3 per 2 dikali dengan akar 4, sama dengan 3 per 2 dikali 2 hasilnya adalah 3. Kemudian, untuk mencari Y satunya sama dengan, kita akan substitusikan 4 ini ke dalam Y-nya, sehingga X-nya kita ganti dengan 4, menjadi 4 dikali dengan akar 4 dikurangi 6. Y satu sama dengan 4 dikali akar 4 itu 2 dikurangi 6, sama dengan 8 dikurangi 6. Maka Y satunya akan sama dengan 2. Sekarang selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Maka akan menjadi Y min Y satunya adalah 2, sama dengan M-nya adalah 3 dikali dengan X min X satunya 4. Maka sekarang Y min 2 sama dengan 3-nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi 3X min 12. Maka Y sama dengan 3X min 12, kemudian min 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat kalau pindah ruas, tandanya berubah, sehingga dari negatif menjadi positif 2. Maka Y sama dengan 3X min 10. Nah inilah persamaan garis singgung untuk kurva pada soal ini. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.